Dia tinggi dan tegap dengan wajah yang jujur. Dia mengenakan jubah emas dan menunggang kuda salju. Dia memiliki aura yang agung saat dia menatap Chen Jiu dengan sangat tidak puas. Tuan Muda Zhao Sa yang sederhana. Chen Jiu mengerutkan bibirnya. Bahkan jika pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia sudah bisa menebak satu atau dua hal karena dia bisa merasakan dasar sihir dari pihak lain. Benar sekali, kau pikir kau siapa? Berani memeluk Ding Siang, apakah kau mau mati? Zhao Sa dengan marah mendekat selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. Zhao Sa kurang ajar, kami lima peri ada di sini, bukan giliranmu untuk bersikap kurang ajar. Teriak Zhao Yan, kewibawaan lima peri menyebar dan membuat Zhao Sa takut sehingga dia tidak berani maju. Apa, peri? Jangan katakan kalian semua mendukung mereka untuk bersama. Zhao Sa tercengang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ding Siang dan bertanya, kamu tunanganku, bagaimana bisa kamu bersikap ambigu dengan seorang pengemudi kereta? Zhao Sa, jangan konyol, aku sama sekali tidak menyukaimu. Yang aku suka adalah Chen Jiu. Aku sudah menyerahkan hidupku padanya, jadi jangan ganggu kami lagi. Ding Siang dengan tegas menolak Zhao Sa. Dia tidak ingin Zhao Sa berkonflik dengan Chen Jiu. Namun, status Chen Jiu rendah dan dipandang rendah oleh Zhao Sa. Bagaimana dia bisa mentolerir kekalahan di tangan pria seperti itu? Jika semua orang tahu bahwa wanitanya telah dicuri oleh kura-kura kecil ini, lalu bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Oleh karena itu, dia sangat marah. Zhao Sa mengabaikan Ding Siang dan langsung melotot ke arah Chen Jiu dan memprovokasi, Chen Jiu, kamu pengemudi kereta bau dengan bau kotoran kuda, kamu ingin menikahi Ding Siang. Bukankah itu sama saja dengan seekor kodok yang ingin memakan daging angsa? Apakah begitu? Jika memang begitu, maka seseorang bahkan lebih buruk dari seekor kodok, bukan? Chen Jiu terkekeh dan mengejek tanpa ampun. Haha, jawaban cerdas semacam itu membuat para gadis tertawa cekikikan. Apa? Kau? Kau sedang mencari kematian. Zhao Sa hampir pingsan karena marah. Sudah cukup? Zhao si idiot. Apa kau tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Kembalilah sekarang. Ding Siang tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus mengganggu kami tanpa henti, kami tidak akan bersikap sopan padamu. Kian Yuer melangkah maju dan membela Chen Jiu dengan kuat. Aku, Chen Jiu, jika kamu seorang pria, maka jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Keluarlah dan lawan aku dengan adil, apakah kamu berani? Zhao Sa tidak berani memprovokasi para wanita, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi Chen Jiu. Apakah bercanda? Apa tingkat kultifasimu dan apa tingkat kultifasiku? Jika aku keluar dan melawanmu, bukankah aku akan mencari kematianku sendiri? Chen Jiu memutar matanya. Dia tampak seperti orang bodoh, dan ini membuat wanita lain setuju dengannya. Chen Jiu, jangan khawatir. Aku tidak akan menindas yang lemah. Aku akan menekan tingkat kultifasiku dan bertarung denganmu di tingkat yang sama. Beranikah kau menerima tantanganku? Zhao Sa berteriak lagi. Chen Jiu, jangan tertipu. Bahkan jika dia menekan level kultifasinya, fondasi lima elemen bukanlah sesuatu yang dapat kamu bandingkan. Kamu tidak sebanding dengannya. Ding Siang buru-buru membujo. Tentu saja, dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Haha, Chen Jiu, kamu disebut Dewa Kuda, dan kamu akan segera menjadi guru berkuda. Apakah kamu tidak punya nyali sedikitpun? Kamu bahkan tidak berani bertarung dengan seseorang yang selevel denganmu. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi guru? Kalau aku jadi kamu, aku akan jatuh ke dalam kotoran kuda dan mati lemas. Zhao Sa berkata dan tanpa ampun mengejek Chen Jiu, bersumpah untuk memaksanya bertarung. Zhao Sa, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita terbuat dari lumpur? Kian Yuer dan para wanita lainnya berteriak. Pada saat yang sama, mereka memaksa Zhao Sa mundur karena takut. Chen Jiu, kau adalah pria yang bermartabat. Jangan bilang kau telah direndahkan sampai kau membutuhkan wanita untuk memperjuangkanmu. Teriak Zhao Sa. Ia juga agak tidak berdaya. Namun, saat ia hendak mundur, perubahan aneh kembali terjadi. Ayo, hari ini sangat ramai. Lima peri agung semuanya ada di sini. Bagaimana mungkin kami, sepuluh tuan muda agung, tidak hadir? Tuan muda tertinggi memimpin yang lain dan tiba dengan sikap mendominasi, menghalangi lima peri besar. Tampaknya dia ingin bertarung demi Zhao Sa. Apa maksudmu? Jangan bilang kau juga ingin bertarung dengan Chen Jiu. Menatap sepuluh tuan muda agung, para wanita itu sangat tidak puas. Itu salah paham. Bagaimana mungkin kita menindas yang lemah? Kita di sini hanya untuk menonton kesenangan. Sepuluh tuan muda agung mencoba menengahi. Namun, karena Zhao Sa ingin bertarung dengan Chen Jiu pada tingkat kultivasi yang sama, kami pikir kami harus memberinya kesempatan. Bagaimanapun, peri Ding Siang adalah peri kami. Chen Jiu ingin membawanya pergi begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan sedikit kemampuan? Chen Jiu mengalahkan Sugema dan menjadi dewa kuda yang baru. Bukankah itu dianggap kemampuan? Ding Siang melotot dan menegur dengan marah. Tidak. Meskipun penting bagi seorang pria untuk memiliki bakat, kuncinya adalah ia memiliki kemampuan yang nyata. Jika tidak, jika ia bertemu dengan orang jahat di masa depan dan tidak dapat melindungimu, Ding Siang, bukankah itu akan menjadi tragedi? Sebagai tuan muda akademi, kami tentu punya kewajiban untuk memeriksanya untukmu. Kata tuan muda dengan tegas. Jelas mereka ingin menonton pertunjukan yang bagus. Hal ini terutama berlaku bagi Zhao Zuan Jin dan Kong Han. Tindakan Chen Jiu sama saja dengan mencuri peri Ding Siang mereka. Mereka membencinya sampai mati dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Kau memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Hari ini, kami tidak akan membiarkan Chen Jiu bertarung. Lima peri agung bersatu melawan musuh bersama dan bertekad untuk melindungi Chen Jiu. Lima peri, tidakkah kalian ingin mendengar apa yang dipikirkan orang lain? Begitu tuan muda berteriak, segerombolan besar pelajar menyerbu keluar dari sekitar air terjun sembilan pagoda dan berteriak, lawan, lawan. Ini, ekspresi lima peri agung tampak buruk saat menghadapi tekanan dari begitu banyak siswa. Namun, mereka tidak menyerah dan tetap berdiri di sekitar Chen Jiu untuk melindungi keselamatannya. Haha, Chen Jiu, dasar penunggang kudabau. Kau sama sekali tidak punya nyali. Apa hakmu untuk memenangkan hati Ding Siang? Saya benar-benar merasa bahwa hal itu tidak ada gunanya baginya. Ketika Zhaosa melihat seseorang berdiri di sampingnya, dia tertawa terbahak-bahak. Sampah? Kalau kamu tidak berani menerima tantangan, minumlah tiga liter air kencing kudaku dan aku akan mengampunimu kali ini. Bagaimana? Minum kencing? Minum kencing. Benar-benar ada beberapa orang yang membuat keributan. Mereka semua iri karena Chen Jiu, karakter minor di level kedua Dewa Perang, mampu mendapatkan dukungan dari seorang peri. Hal ini membuat mereka semua sangat tidak senang, iri, cemburu, dan benci. Chen Jiu, abaikan mereka. Ayo pergi. Ekspresi Ding Siang sangat buruk. Dia segera menarik kuda kejam dan bersiap meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, Chen Jiu tiba-tiba meluruskan lengan Ding Siang dan menarik kuda kejam itu kembali. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku benar-benar pergi hari ini, maka bukan saja aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku di masa depan, tetapi kamu juga akan dipermalukan. Apa, kamu? Ding Siang menatap Chen Jiu dan sangat khawatir. 782. Chen Jiu, jangan konyol. Cepat kembali. Teriak perisu. Meskipun dia tersentuh oleh keberanian cintanya, dia juga khawatir tentang keselamatannya. Aku sudah bertekad untuk memperjuangkan cinta. Kalian semua lihat sendiri betapa hebatnya keajaiban cinta. Chen Jiu berkata dengan tegas, dan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada perisu. Dia tentu saja sangat berterima kasih karena mereka sangat melindunginya. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Pada saat ini, Ding Siang malah mendukungnya. Ding Siang, kamu perisu sangat bingung. Bukankah dia memintanya untuk mati? Dialah pria pilihanku, dan aku percaya padanya. Mata Ding Siang penuh kelembutan dan kepintaran. Melihatnya seperti ini, para wanita itu semakin terkejut. Seberapa kuat pesona pria ini sehingga membuat periciptaan Ding Siang yang bermartabat itu rela menempel padanya dan menjadi wanita kecil. Chen Jiu, kamu benar-benar bengkak. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Melihat Chen Jiu keluar, Zhao Satertawa mengejek. Tentu saja, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin minum air seni? Jika kalah, kamu juga harus minum tiga liter air kencing kudaku. Bagaimana? Kata-kata Chen Jiu mengejutkan. Apa? Kau sedang mencari kematian? Oke? Aku setuju. Zhao Satertawa sangat marah hingga dia langsung setuju. Semua peri dan sepuluh tuan muda agung ada di sini. Aku yakin kau akan menekan wilayahmu dan bertarung denganku. Kan? Kata Chen Jiu lagi. Jika dia bertarung melawan seorang master alam penciptaan, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia bertarung melawan seorang penyihir dari alam yang sama, maka dia pasti akan memiliki keuntungan besar. Bahkan jika fondasi pihak lain lebih baik darinya, dia masih akan berani bertarung. Karena dia berani berdiri, tentu saja dia tidak akan bersikap impulsif. Karena Chen Jiu sudah keluar, maka dia harus menang. Tentu saja, aku, tuan muda yang sederhana, selalu menepati janjiku. Saat Zhaosa berbicara, tubuhnya tiba-tiba berubah transparan. Dapat dilihat dengan mata telanjang, makna sebenarnya dari kekacauan primal mengalir dan menyegel ginjal ilahi, hati ilahi, dan limpa ilahinya. Basis kultifasi Zhaosa telah jatuh dan True Primal Chaos Intent telah menghilang. Seluruh auranya telah melemah lebih dari seratus kali lipat. Dia tampaknya tidak memiliki sedikitpun keunggulan di hadapan Chen Jiu. Baiklah, karena sudah disegel, ayo cepat dan bertarung. Kita benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Atas desakan sepuluh guru muda yang hebat, banyak siswa bersorak. Pertarungan hebat pun tak terelakkan. Chen Jiu, dasar kusir bau, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya kekuatan yang tak terkalahkan. Zhaosa melancarkan gerakannya, menggemparkan dunia dengan satu gerakan gemilang. Di atas tangannya yang besar, cahaya kemasan berkelebat dan membentuk lapisan cakar tajam seperti baju besi. Cahaya itu tak terhentikan dan dapat menembus ruang dan waktu, kekuatan itu sangat dahsyat. Seorang kusir juga manusia, dia punya harga diri. Chen Jiu meraung, tinjunya menghantam langit. Seluruh tubuhnya seperti ombak laut, bergemuruh dan bergetar, auranya luas dan kuat. Boom, keduanya bertabrakan, dan semburan cahaya kemasan muncul. Namun yang mengejutkan adalah keduanya benar-benar terdorong mundur. Apa, bagaimana kau bisa bersaing denganku dalam hal kekuatan? Zhaosa menatap Chen Jiu dengan tak percaya. His, energi unsur logam padat sungguh kuat. Chen Jiu menghirup udara dingin. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya, dia tidak merasa begitu baik. Kulit di tinjunya terkoyak, dan bahkan janggut tulangnya pun terlihat. Meski begitu, banyak orang tidak bisa tidak memandangnya dengan cara yang berbeda. Karena meskipun basis kultivasinya telah jatuh, bisa bertarung dengan ahli alam penciptaan dan tidak dirugikan sudah cukup untuk dibanggakan. Ding Siang, lelaki kecil ini benar-benar kaya. Mata indah mereka berbinar, dan beberapa peri alam penciptaan tidak begitu khawatir lagi. Dia hanya beruntung. Wajah Ding Siang memerah, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Modal orang ini memang sangat kaya. Huff, kau ingin mengalahkanku hanya dengan kekuatan kasar. Itu hanya angan-angan. Ekspresi Zhaosa segera berubah serius, dan dia sekali lagi menyerang Chen Jiu. Lautan emas meraung, menghancurkan ruang dan waktu, serta memotong jalan agung. Tinju Zhaosa tak terkalahkan, dan kekuatannya tak terbatas. Dengan cinta di hatiku, aku tak terkalahkan. Chen Jiu memegang keyakinan akan cinta, dan dia tidak takut pada korban. Dia dengan tegas menghadapi serangan Zhaosa secara langsung. Gemuruh, kedua sosok itu bertarung dengan sengit, dan daging serta darah beterbangan di mana-mana. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Chen Jiu dipenuhi luka-luka yang mengerikan. Jika bukan karena kemampuan pemulihannya yang kuat, dia akan direduksi menjadi tengkorak oleh Zhaosa. Chen Jiu nyaris tak berdaya melawan. Kekuatannya tak tertandingi, tetapi di hadapan Zhaosa, ia nyaris tak mampu mempertahankannya. Mengandalkan 3.800 urat naga dan kekuatan laut emas, serta kemampuan tubuhnya untuk menahan sihir, ia berjuang keras untuk mempertahankannya. Ia hanya bisa mempertahankan hidupnya, dan hampir tak ada peluang untuk menang. Melihat pertarungan seperti itu, keempat peri mengerutkan kening, berpikir bahwa Chen Jiu masih terlalu sombong. Meskipun dia luar biasa, lawannya masih seorang ahli alam penciptaan. Bagaimana dia bisa menang? Cinta itu baik, tapi cinta tidak bisa dimakan, kan? Ding Siang, apakah kamu masih berpikir dia bisa menang sekarang? Zhaoyan menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ding Siang. Cintanya padanya bisa dimakan seperti makanan. Pria itu terlalu banyak bicara sekaligus. Dia benar-benar memuaskan. Wajahnya tiba-tiba memerah. Imajinasi lailak menjadi liar. Dia dengan malu-malu menjawab, aku percaya padanya. Kau, kau akan menyakitinya seperti ini. Zhaoyan terdiam. Ia benar-benar tidak mengerti situasinya. Ah, sial, kau pikir kau siapa? Chen Jiu, dasar penunggang kuda busuk. Aku ingin kau mati. Pertarungan itu menemui jalan buntu, dan Zhaosa bahkan lebih cemas daripada Chen Jiu. Sebagai seorang ahli alam penciptaan, dia tidak dapat mengalahkan Chen Jiu lagi dan lagi, dan ini benar-benar memalukan. Boom, paru-paru dewa muncul di udara dan dipegang oleh Zhaosa. Dia benar-benar ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Chen Jiu. Datanglah, dengan cinta di hatiku, aku tak terkalahkan. Chen Jiu tidak berani lalai, dan juga mengeluarkan pedang ajaib lima elemen miliknya untuk menghadapi krisis. Paru-paru dewa mengeras, bagaikan gunung dewa, dan juga bagaikan pisau dewa, membelah langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Sudah terlambat, tetapi terlalu cepat. Zhaosa langsung mengarahkan paru-paru dewa ke arah Chen Jiu, dan langit dan bumi pun meledak. Boom, Chen Jiu mengangkat pedang ajaib lima elemen, dan menebasnya dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Dia mengangkat paru-paru dewa, dan itu sangat agung dan tak kenal ampun. Bagus, hebat sekali, Ding Siang bertepuk tangan, dan juga tersentuh oleh kekuatan Chen Jiu. Persetan dengan cintamu, matilah untukku. Zhaosa berdiri, dan di udara, dia dengan keras memukul paru-paru dewa dengan telapak tangannya. Boom, paru-paru dewa itu tiba-tiba menjadi seberat meteor, dan tidak dapat dihentikan. Ia menghancurkan pedang ajaib lima elemen di udara, dan menebas dengan ganas ke arah Chen Jiu. His, tubuh Chen Jiu berputar, dan dia nyaris terhindar dari bahaya. Namun, setelah paru-paru dewa itu lewat, sebuah luka muncul di pinggangnya. Luka mengerikan itu terekspos, dan tetap mengejutkan semua orang yang hadir. 783 Seperti apa bentuk tubuh Chen Jiu? Aneh sekali tubuhnya, para peri pencipta dan semua murid lainnya terkejut dan tidak dapat mengerti. Meskipun Chen Jiu berhasil lolos dari paru-paru dewa, sebagian kecil pinggangnya masih teriris horizontal. Itulah Hou, ketika dagingnya dibelah, ribuan urat naga yang menyerupai benang emas terlihat, membuat semua orang tercengang. Dalam keadaan normal, seseorang hanya bisa memiliki satu urat. Mungkin jika mereka bertemu dengan orang aneh, tidak mengherankan jika mereka memiliki lebih banyak urat. Namun, biasanya jumlah urat tidak lebih dari sepuluh. Namun, tubuh Chen Jiu dipenuhi dengan ribuan urat. Situasi seperti ini tidak pernah terdengar, apalagi terlihat. Pada saat ini, Ding Siang dengan tegas mengungkap kesombongan Chen Jiu, dia adalah prajurit darah naga, garis keturunan dewa yang menurun. Garis keturunan para dewa adalah garis keturunan bangsawan di Institut Ilahi Langit dan Bumi. Bahkan jika garis keturunan itu menurun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Beberapa lingkaran cahaya adalah milik mereka, dan yang lainnya ditakdirkan untuk tidak dapat mengambilnya. Apa? Seorang prajurit darah naga, tidak heran kekuatan kasarnya begitu menakjubkan dan dia memiliki bakat menunggang kuda. Ternyata dia memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan binatang buas. Semua orang merasa lega. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menerimanya. Bagaimanapun, meskipun garis keturunan para dewa sangat berharga di Institut Ilahi, itu juga umum dalam skema besar. Di antara mereka, ada banyak orang dengan garis keturunan para dewa. Apa itu prajurit darah naga? Apa yang diterima oleh balai bumi ilahi kita adalah kehendak dewa bumi? Itulah anugerah ilahi yang paling mulia. Zhao Sa tidak yakin. Sambil menyerang Chen Jiu, dia sekali lagi mengarahkan paru-paru ilahi untuk menebas Chen Jiu. Boom! Bagaikan pedang surgawi, paru-paru dewa tidak dapat menahannya. Sosok Chen Jiu berhenti sejenak sebelum dia ditebas olehnya. Robek! Luka berdarah muncul, dan urat emas yang tak terhitung jumlahnya terekspos. Itu menyilaukan dan tampak sangat menyedihkan. Jika bukan karena pedang ajaib lima elemen, tubuh Chen Jiu pasti sudah terpotong. Dia berada dalam krisis hidup dan mati, tetapi dia sama sekali tidak merasa putus asa. Dengan hati yang penuh cinta, auranya semakin kuat. Begitu saja, luka-luka mulai muncul di sekujur tubuhnya. Beberapa tulangnya bahkan patah, tetapi Chen Jiu masih belum menyerah. Dia bahkan tidak mengerang sedikitpun. Chen Jiu, dingsi yang terharu. Melihat tubuhnya yang seperti orang-orangan sawah yang telah terpotong hingga tak dapat dikenali lagi, hatinya semakin sakit. Ini benar-benar tidak terkalahkan. Bahkan jika Chen Jiu ingin membuktikan dirinya, dia terlalu bodoh. Beberapa peri angkat bicara, dan mereka tidak bisa menahan rasa kecewa. Tidak, dia bisa melakukannya. Meskipun dia khawatir, mata dingsi yang masih penuh dengan kepercayaan. Of, darah berceceran di mana-mana. Lengan Chen Jiu patah, dan dia hampir terlempar keluar. Of, sebuah pancuran darah muncul. Paha Chen Jiu dicincang menjadi pasta daging. Of, leher Chen Jiu hampir patah. Darahnya mewarnai langit biru menjadi merah. Luka-lukanya semakin parah, dan situasinya semakin buruk. Zhao Sa semakin bersemangat. Dia bersumpah untuk membunuh Chen Jiu dan menyatakan kedaulatannya. Menyerahlah. Jika terus seperti ini, kau akan benar-benar mati. Zhao Yan dan para peri lainnya mendesak dingsi yang untuk menyerah. Tidak, aku tidak bisa melawan keinginannya. Dingsi yang menatap sosok itu. Meskipun sangat menyedihkan, di dalam hatinya, dia tetaplah keberadaan yang paling penting. Setelah titik aku pun turtian luosen dingsi yang terputus, Chen Jiu telah menekan dingsi yang secara psikologis. Dia sepenuhnya yakin dan patuh kepadanya. Pesona kuat seorang pria tidak dapat disangkal. Namun, Zhao Yan dan peri lainnya tidak mengerti. Mereka bahkan lebih cemas dan bingung. Chen Jiu, semangatlah. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Dingsi yang menatap Chen Jiu dalam diam. Itulah awal mula cinta yang kuat. Cinta itu membentuk rantai takasat mata dengan Chen Jiu. Sungguh ajaib. Ini adalah jembatan makpai cinta. Zhao Yan dan peri lainnya tercengang. Mereka semua terkejut dan berkata, menurut legenda, fenomena ini hanya muncul saat cinta seseorang mencapai puncaknya. Bagaimana bisa itu muncul pada mereka? Jembatan cinta makpai merupakan legenda indah di surga dan bumi. Konon, jika dua orang benar-benar saling mencintai, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, selama mereka saling memikirkan, mereka akan mampu membentuk jembatan dan langsung mencapai hati masing-masing. Jiwa mereka akan beresonansi satu sama lain. Sudah berapa tahun sejak jembatan makpai cinta muncul. Bagaimana itu bisa muncul pada mereka? Apakah ini kehendak Tuhan? Kian Yuer dan peri lainnya menatap jembatan tak terlihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Mereka tidak dapat membedakan apakah mereka merasa lega atau iri. Ini, apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Hati Dingsi yang telah sepenuhnya direbut oleh Chen Jiu. Sepuluh Tuhan Muda Agung menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Tidak, sekalipun ada jembatan makpai cinta, aku akan memotongnya dan menyambungkannya kembali dengan jembatan makpai. Zhao Sabahkan lebih gila lagi. Dia menekan keras dengan paru-paru ilahi di tangannya. Ketika dia mendorong Chen Jiu sampai mati, jembatan makpai berguncang. Melihat cinta yang sempurna akan hancur, Zhao Yan dan para peri lainnya berteriak dengan cemas. Zhao Sa, berhenti. Tidak bisakah kau melihatnya? Jembatan makpai of love telah muncul. Ini membuktikan bahwa cinta antara Ding Siang dan Chen Jiu tidak dapat dipatahkan. Apakah Anda masih ingin mengambil risiko kutukan universal untuk menghentikan mereka? Ding Siang adalah tunanganku. Tidak seorang pun dapat merebutnya dariku. Aku ditakdirkan untuk berdiri di sisi lain jembatan makpainya. Zhao Sa berteriak dengan gila. Dia mencoba membunuh Chen Jiu dengan paru-paru ilahinya. Ususnya tertusuk dan organ dalamnya rusak. Ding Siang, cepatlah menyerah. Chen Jiu sedang sekarat. Zhao Yan dan para peri lainnya merasakan sakit hati saat melihat sosok menyedihkan itu. Tidak, Chen Jiu akan segera kembali. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Dia pasti bisa melakukannya. Mata Ding Siang menyala dengan cinta dan tekat. Apa, tubuh dan jiwanya akan hancur? Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Zhao Yan dan peri lainnya terdiam. Mereka tiba-tiba merasakan aura yang berbeda. Buk, buk, suaranya seperti jantung yang berdetak kencang. Suaranya kuat dan dahsyat, mengguncang alam semesta. Sosok Chen Jiu yang babak belur tiba-tiba memancarkan aura yang kuat dan agung. Buk, buk, yang mengejutkan adalah aura agung ini semakin kuat dan kuat. Aura itu tumbuh puluhan kali lebih kuat. Akhirnya, Zhao Sa tidak berani menyerang lagi. Bum, seolah-olah para dewa kuno perlahan-lahan terbangun. Saat sosok yang babak belur itu berdiri, tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Chen Jiu yang tampan telah kembali. Gemuruh, gemuruh. Darah mengalir deras dan urat naga membesar. Sosok Chen Jiu membesar dengan cepat, membuat orang-orang merasa ngeri. 784 Ah, aku mengerti sekarang. Bukan jantungnya yang berdetak tadi, tetapi ginjalnya yang menelan Origin Water Yuan Qi. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya sudah mencapai terobosan sekarang. Zhao Yan terkejut, dia samar-samar memahami situasi Chen Jiu. Dia akan segera menerobos, tetapi mengapa belum ada kesengsaraan. Qian Yui juga bingung. Mungkin dia belum mencapai level pemicu kesengsaraan. Zhao Yan menggelengkan kepalanya, dia juga agak tidak yakin. Ya ampun, dia benar-benar seorang prajurit darah naga. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi prajurit darah naga. Benar-benar monster. Melihat Chen Jiu berubah menjadi Tyrannosaurus, banyak siswa berseru. Zhao Sa, tunggu saja untuk minum kencing kuda. Pada saat ini, Tyrannosaurus Chen Jiu tersenyum tipis saat ini. Pedangnya di udara menebas ke arah Zhao Sa. Mengasah dirinya dalam pertempuran, bertahan di tepi jurang hidup dan mati, Chen Jiu menciptakan tekanan besar pada dirinya sendiri, memaksa dirinya untuk menerobos. Dikelilingi oleh bahaya, potensinya akhirnya dipaksa keluar. Dengan lahirnya jejak pertama origin water Yuan Qi di kedua ginjalnya, ia akhirnya membuka pintu menuju alam dewa perang Sein ketiga. Dengan sedikit jejak, itu mudah. Di bawah pemurnian Yuan Qi yang konstan, ginjal ilahi menghasilkan sublimasi, yang sesuai, pilar suci surgawinya juga maju. Yin dan yang selaras, kekacauan utama melahirkan air asal, memurnikan ginjal dewa, menyebabkannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan seksual Chen Jiu sangat kuat, akibatnya fungsi ginjalnya pun ikut berubah drastis. Begitu ia berhasil menerobos, urat naganya mulai tumbuh lagi, dengan ginjalnya sebagai pusatnya, ratusan urat naga tumbuh lagi. Terlebih lagi, ini bukanlah akhir, karena kesengsaraan belum turun, dia bukanlah seorang ahli alam dewa perang alam ketiga yang sejati. Ginjal merupakan fondasi pertumbuhan dan reproduksi seseorang, disebut fondasi bawaan. Setelah disublimasikan, manfaat yang dibawanya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Dalam sekejap, Chen Jiu pulih dan menggunakan transformasi darah naganya untuk menghadapi Zhao Sa, dia tidak lagi merasakan tekanan apapun. Bajingan, Zhao Sa meraung marah dan mengangkat paru-parunya untuk menghadapi serangan itu. Namun, yang membuatnya takut adalah kekuatan pedang ini tidak terbatas. Pedang itu menyapu dirinya dengan cara yang sangat memalukan. Gemuruh, setelah itu, Chen Jiu bersemangat tinggi saat ia benar-benar membalikkan keadaan. Zhao Sa, tuan muda keberuntungan yang bermartabat, wajahnya diinjak-injak dan pantatnya ditendang. Dengan ayunan lengannya, dia mulai menyerang tanpa peduli pada citranya. Bajingan, kau menggunakan kekuatan peledak. Itu artinya kau telah maju ke alam dewa perang ketiga. Aku juga harus mengaktifkan kekuatan tempurku. Zhao Sa sama sekali tidak bodoh. Ia segera melepaskan segel pada ginjal dewanya. Gemuruh, ki elemen air asal yang kuat muncul. Kekuatan ledakan Zhao Sa meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Minggir, keadaan telah berubah. Zhao Sa telah berubah dari penampilan sebelumnya yang tidak beruntung hingga Chen Jiu terpaksa mundur lagi dan lagi. Zhao Sa, kamu curang. Chen Jiu belum melewati masa kesusahannya. Dia tidak bisa dianggap sebagai ahli alam dewa perang ketiga. Teriak mengmeng, tetapi tidak ada gunanya. Jangan khawatir, dia akan menang. Ding Siang menghibur, rasa cintanya meluap. Zhao Sa, dasar bodoh. Kenapa kau tidak bisa mengalahkan Chen Jiu setelah sekian lama? 10 Tuan Muda Agung itu mengerutkan kening, sangat tidak puas. Gemuruh, pertarungan sengit itu berlangsung sengit. Meskipun Chen Jiu terpaksa mundur, dia tidak sesedih sebelumnya. Saat dia mundur, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sepertinya dia berniat untuk membalikkan keadaan lagi. Kenyataannya memang begitu. Yang membuat semua orang tercengang adalah naga kejam itu meraung. Kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat satu tingkat, dan dia memaksa Zhao Sa mundur karena kalah. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Zhao Sa tercengang. Ia tidak dapat menerimanya. Zhao Sa, kamu pasti kalah. Chen Jiu tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Sosoknya sekali lagi menerkam ke depan. Pedang ajaib lima elemen diayunkan olehnya. Pedang itu menembus waktu dan ruang, mengguncang alam semesta, dan seberat gunung. Gemuruh, Zhao Sa mengangkat paru-parunya, tetapi paru-paru dewanya yang kuat benar-benar terlempar oleh pedang Chen Jiu. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang tinggi, seluruh paru-parunya akan hancur berkeping-keping. Bang, bang, setelah itu, Zhao Sa tentu saja dipukuli lagi. Di hadapan kekuatan ledakan Chen Jiu, dia semakin tidak mampu melawan. Dia seperti karung pasir, dan dia dipukuli dengan kejam oleh Chen Jiu. Namun, Zhao Sa memiliki tubuh dewa, dan sulit bagi Chen Jiu untuk menimbulkan kerusakan efektif apapun padanya. Zhao Sa, semuanya sudah sampai pada titik ini. Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Kau sama sekali bukan lawanku. Jika bukan karena tubuh sucimu, kau pasti sudah mati sejak lama. Chen Jiu mencengkeram Zhao Sa di udara dan berkata dengan dingin. Huff, jangan berikan itu padaku. Aku hanya pemanasan, oke. Zhao Sa bertindak tanpa malu-malu. Tentu saja, dia tidak akan mengakui kekalahan. Pemanasan yang bagus. Kalau begitu aku akan membantumu menghangatkan wajahmu yang tak tahu malu itu. Chen Jiu melotot marah padanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan Zhao Sa dengan sekuat tenaga. Tampar, tampar. Zhao Sa, seorang tuan muda yang bermartabat dari alam penciptaan, sekarang dipeluk di depan Chen Jiu dan ditampar dengan santai di wajahnya. Penghinaan semacam ini sangat kuat. Meskipun Zhao Sa tidak terluka, tamparan-tamparan ini disertai dengan tawa mengejek dari kerumunan, langsung mengenai jantung Zhao Sa. Dia tidak tahan lagi. Ah, Chen Jiu, dasar bajingan, hentikan sekarang juga. Saat dia meraung, api yang kuat keluar dari tubuh Zhao Sa dan membakar tubuh Chen Jiu. Dia benar-benar tak tahu malu. Zhao Sa benar-benar mengaktifkan kekuatan Dewa Perang tingkat keempatnya lagi. Para peri berseru. Satu persatu, mereka melompat maju. Para peri, tidakkah kalian merasa pertempuran ini sangat menarik? Sepuluh tuan muda agung muncul dan menghalangi para peri, tidak ingin membiarkan mereka menyerang. Zhao Sa, kamu jelas kalah. Kenapa kamu masih bersikap tidak tahu malu di sini? Katakan padaku, kenapa kamu masih ingin bersikap tidak tahu malu? Tubuh Chen Jiu memancarkan api kekacauan primal misterius, tetapi dia mengabaikannya. Dia terus mengulurkan cakar naganya dan menamparkan wajah Zhao Sa yang tercengang dengan kejam. Tampar, tampar. Kali ini, Zhao Sa bahkan lebih marah. Disertai aura tanah yang tebal, gelombang primal keostruinten muncul dengan suara keras. Dia benar-benar telah membuka segelnya sepenuhnya. Mati. Setelah segelnya dibuka, Zhao Sa, yang berada di alam penciptaan, bagaikan dewa yang tak terkalahkan. Saat dia menamparkan, daging dan darah berceceran di mana-mana. Chen Jiu terlempar seperti bola karet. Zhao Sa, apa yang baru saja kamu katakan? Jangan bilang kau lupa. Jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuhku sekarang, apakah kau tidak takut diejek oleh siswa lain? Chen Jiu terengah-engah. Ia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bajingan. Zhao Sa sangat marah. Dia tidak tahan mendengar hal-hal seperti itu. Dia menamparkan Chen Jiu lagi. Uh, daging dan darah terbelah. Tubuh Chen Jiu juga terbelah. Kelima organ dalamnya terekspos. Sungguh menyedihkan. Zhao si idiot, kamu sangat kasar dan tidak masuk akal. Di mana keadilan akademi? Chen Jiu bertanya sekali lagi, dan nadanya dipenuhi dengan kebenaran. 785. Kalian semua, minggir, kelima peri itu berteriak. Melihat Chen Jiu dalam bahaya, mereka tidak peduli lagi dan ingin menyerang ke sepuluh bangsawan muda itu. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Seberkas cahaya muncul dan benar-benar menarik perhatian mereka. Ini adalah cahaya suci yang tampaknya berasal dari awal dunia. Kemunculannya langsung menghentikan serangan Zhao Sa, membuat semua orang terkejut. Ketika mereka melihat pantulan cahaya itu, mereka melihat sembilan pagoda bergerak bersama-sama. Mereka menembakkan sinar cahaya yang menghentikan serangan Zhao Sa. Guru Jiuta adalah sosok yang menakutkan. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Bahkan ekspresi ke sepuluh bangsawan muda itu pun berubah. Sebagai seorang murid akademi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah bersikap jujur. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menggunakan kultifasimu untuk menekan orang lain, maka kamu harus menepati kata-katamu. Sebuah suara agung muncul, menyebabkan Zhao Sa menjerit dan menjadi benar-benar tercengang. Kultifasi saya, fisik ilahi penciptaan saya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tertekan. Zhao Sa pingsan. Tanpa fisik dewa dan energi asal tingkat tinggi, dia sama sekali bukan tandingan Chen Jiu. Terima kasih, Guru Jiuta, karena telah menegakkan keadilan. Murid ini pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Chen Jiu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena kejadian ini terjadi di air terjun Jiutaku, tentu saja aku harus menegakkan keadilan. Suara agung itu perlahan menghilang. Orang-orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka hanya merasakan gelombang penyesalan. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, popularitas Zhao Sa jelas tidak begitu bagus. Semua orang menatapnya dengan ekspresi lucu, menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri lagi. Chen Jiu, mari kita bicara baik-baik. Jangan gunakan kekerasan, oke. Zhao Sa tercengang. Ia merasa bahwa ia tidak lagi memiliki keunggulan dan tidak lagi berani bersikap sombong. Bicara dengan baik, tanya Tin Juku dulu. Chen Jiu tidak akan bersikap belas kasihan setelah dipukuli dengan sangat parah tadi. Dia melayangkan pukulan dan dengan keras, mata Zhao Sa lebam. Chen Jiu, jangan bertindak keterlaluan. Zhao Sa menegur dengan marah dan melotot tajam ke arah Chen Jiu. Jangan sok tahu di depanku. Kalau aku takut padamu, aku bukan Chen Jiu. Chen Jiu melangkah maju dan menamparkan Zhao Sa lagi. Wajah Zhao Sa bengkak. Tepuk, 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 tepuk. Kemudian, Chen Jiu mulai bermain. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, dia memukul dan menendang, serta mengumpat tanpa henti. Wah, Chen Jiu menginjak wajah Zhao Sa dengan sol sepatunya dan memutarnya dengan keras. Dia menatap Zhao Sa dan memarahi, dasar anak desa yang sederhana. Kamu terlihat seperti orang yang jujur, tetapi kata-kata yang kamu ucapkan seperti kentut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak adil dan ingin bersikap tidak masuk akal kepadaku. Aku akan menginjakmu, aku akan menginjakmu sampai mati. Ini, Zhao Sa, yang sangat sombong dan telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Chen Jiu, seorang tuan muda pencipta keberuntungan yang bermartabat, sekarang sedang diinjak-injak di bawah sol sepatu Chen Jiu. Dia dipermalukan dan bahkan tidak bisa melawan. Semua murid, termasuk sepuluh guru muda yang hebat, tercengang. Kali ini, wajah pemuda desa yang sederhana itu benar-benar hilang. Dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa mendatang. Melihat tatapan mata Zhao Sa yang memohon, kesepuluh tuan muda agung itu ingin campur tangan, tetapi ketika mereka teringat akan kemunculan tuan Jiuta, mereka dengan bijaksana menutup mulut mereka dan mengabaikannya, seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Pantas saja, kelima peri agung itu meludahkan ludah mereka, dan masing-masing dari mereka merasa puas. Chen Jiu memukul Zhao Sa beberapa saat, dan setelah memukulnya sampai tidak bisa dikenali lagi, dia merasa puas. Dia menginjak dada Zhao Sa, menatapnya dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda bersedia mengakui kekalahan? Chen Jiu, jika kau tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku segera. Jika tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Ola tanah suci kami bukanlah sesuatu yang dapat kau provokasi. Zhao Sa mengancam dengan keras. Zhao Sa, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia mengakui kekalahan? Chen Jiu bertanya lagi, dia mengangkat pedang ajaib lima elemen dan menusukkannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Buang, fisik dewa penciptaan Zhao Sa tersegel, jadi dia tidak bisa menahan serangan ini. Perutnya tertusuk di tempat, dan darah mengalir kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Ah, Chen Jiu, jika kau berani membunuhku, Allah tanah suci akan mencabik-cabikmu. Zhao Sa berteriak histeris. Pertama wajah tersenyum. Dalam pertarungan yang adil, kau akan mati di tanganku. Ditambah lagi, aku akan menjadi guru yang baik mulai sekarang, jadi apa hak Allah tanah sucimu untuk menghukumku? Chen Jiu dengan jijik terus menusuk ke depan. Uf-puf, hanya dalam sekejap, paru-paru dewa Zhao Sa tertusuk, dan bahkan hati dewanya terluka. Kecepatan pemulihannya sangat berkurang. Akhirnya, tubuh Zhao Sa semakin melemah, dan dia pun menyerah, tidak, jangan bunuh aku, aku mengaku kalah. Bagus sekali, jika kau bersedia mengaku kalah, maka ku rasa kau tidak akan bisa menarik kembali kata-katamu. Aku sudah menyiapkan 3 liter air seni kuda untukmu, kata Chen Jiu saat kuda ganas itu berlari kencang ke depan dengan senyum aneh di wajahnya. Apa, Chen Jiu? Jangan coba-coba, apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Zhao Sa melotot marah padanya. Minum atau mati, pilihanmu. Chen Jiu mengangkat pedangnya dan meletakkannya di dahi Zhao Sa, memberinya peringatan terakhir. Aku. Zhao Sa melirik ke samping ke arah kuda badai miliknya dan menemukan bahwa kuda itu juga disegel. Zhao Sa melihat sekeliling, tetapi semua orang mengabaikannya. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menganggupkan kepala dan berkata dengan malu, aku akan minum. Chen Jiu, mengapa kita tidak lupakan saja? Kata Zhao Yan, tidak ingin membuat masalah ini semakin menegangkan. Peri yang menakjubkan, jika kau bersedia bertarung, maka kau harus menerima kekalahan. Kita harus membuat keputusan untuk Chen Jiu. Sepuluh bangsawan muda mendukung masalah ini. Padahal, mereka tidak punya niat baik, dan senang melihat keduanya bertarung sampai mati di masa depan. Meskipun mengetahui hal ini, Chen Jiu tetap tersenyum dan berkata, benar sekali, Tuan Muda Zhao sudah setuju untuk minum air kencing kuda. Jika aku tidak memberikannya kepadanya, bukankah aku, Chen Jiu, akan terlihat sangat pelit. Ah, ya, ya, Chen Jiu benar. Sepuluh bangsawan muda terkejut dan tidak bisa tidak mengagumi keberanian Chen Jiu. Tuan Muda Zhao, apakah Anda ingin meminumnya, atau Anda ingin saya menuangkannya ke dalam mangkuk untuk Anda? Chen Jiu kemudian bertanya dengan ramah. Ah, bolehkah aku tidak meminumnya? Zhao Sa menatap Chen Jiu, hampir memohon padanya, berharap agar dia cukup murah hati untuk memaafkannya. Si kasar kecil, karena bangsawan muda Zhao tidak mau mengatakannya, maka kamu yang putuskan. Chen Jiu menatap kuda salju kasar miliknya dan bertanya. Orang ini keterlaluan. Kalau dia sampai kotor, aku tidak akan membiarkan dia meminumku. Keperawananku tidak boleh hilang seperti ini, aku akan menuangkannya ke dalam mangkuknya. Kuda salju yang kejam itu bicara, nadanya sama dengan ejekan Chen Jiu, Tuan, kalau Anda tidak bicara, aku bahkan tidak akan membiarkan dia minum air, seniku. Puff, kata-kata yang tidak enak didengar itu membuat tawa meledak. Zhao Sa sangat malu hingga wajahnya memerah, tidak dapat menunjukkan wajahnya. 786. Sekalipun kudanya setingkat dewa perang, air kencing kuda tetaplah air kencing kuda. Bau yang menyengat itu tak terelakkan. Ekspresi Zhao Sa sangat jelek saat semangkuk besar air seni diletakkan di depannya. Chen Jiu, kamu benar-benar ingin aku meminumnya? Tentu saja, kamu yang memintanya, jadi aku tidak bisa pelit. Chen Jiu menjelaskan dengan murah hati. Cepatlah minum, Tuan Muda Zhao. Jika kau setuju bertaruh, maka kau harus menerima kekalahanmu. Pada saat ini, kerumunan yang rame itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gaduh. Mereka senang melihat Tuan Muda penciptaan keberuntungan minum air seni kuda. Baiklah, aku akan meminumnya. Zhao Sa terpaksa terpojok. Dia hanya bisa mengambil semangkuk air kencing kuda dan meneguknya. Dalam waktu singkat, tiga liter air kencing kuda habis dalam sekali teguk. Yang Noble Fortune Creation benar-benar terus terang dan jujur. Kau meminum semuanya. Ujian Chen Jiu bagaikan tangan tak terlihat, menghancurkan harga diri Zhao Sa hingga kelubuk hatinya, membuatnya tak mampu menunjukkan wajahnya karena malu. Chen Jiu, bolehkah aku pergi sekarang? Zhao Sa menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Tentu saja kau boleh minum semuanya. Aku tidak akan mengusirmu, bangsawan muda Zhao. Jika kau ingin minum air kencing kuda di masa depan, jangan ragu untuk datang menemuiku. Ejekan Chen Jiu yang tanpa ampun membuat Zhao Sa pergi dengan putus asa. Dengan semangat tinggi dan penampilan yang mengesankan, Chen Jiu, dalam wujud setengah naga, berdiri di antara kerumunan. Sungguh menarik perhatian. Chen Jiu, kamu benar-benar hebat. Pada saat ini, Ding Siang dengan lembut memeluknya dengan kelembutan yang tak terhingga. Ini, naga tirani dan wanita cantik. Adegan cinta yang harmonis ini merangsang pikiran orang banyak. Tentu saja, sebagian besar orang masih iri pada Chen Jiu, terutama Zhao Zuan Jin. Melihat kecantikannya jatuh ke tangan seorang kusir, dia tersenyum aneh dan berkata, Chen Jiu, terima kasih telah membantuku menyembuhkan kuda berkepala harimau terakhir kali. Yang primordialmu rusak parah, jadi kau tidak akan bisa mengangkatnya selama seratus tahun. Ini benar-benar menyulitkanmu. Apa, tidak akan mampu mengangkat beban selama seratus tahun? Benarkah demikian? Di balik penampilan Chen Jiu yang arogan, dia sebenarnya seorang pengecut. Tiba-tiba, seluruh tempat itu meledak lagi. Berita ini tidak bisa dikatakan tidak mengejutkan. Periding Siang jatuh cinta pada seorang pengecut, Bukankah ini membuang-buang sumber daya? Banyak sekali orang yang menggelengkan kepala dan meratapi. Keindahan. Para peri juga tercengang. Mereka saling memandang dengan malu-malu dan tidak dapat menahan keinginan untuk memastikan keaslian masalah ini. Bukankah sangat disayangkan jika orang baik seperti itu tidak bisa melakukan hal tersebut? Benar sekali, Chen Jiu memang punya masalah kecil, tapi itu tidak memengaruhi cinta kita satu sama lain, kan? Ucapan Ding Siang tiba-tiba mengejutkan Chen Jiu. Siapa bilang kalau sepasang kekasih harus melakukan itu? Menurutku, bersama Chen Jiu sudah cukup baik. Itu sudah cukup. Peri, itu karena kamu belum merasakan manfaat dari seorang pria. Setelah kamu merasakan manfaat dari seorang pria, aku khawatir kamu tidak akan berpikir seperti itu lagi. Banyak siswa tiba-tiba menjadi sangat antusias. Awalnya, mereka sangat kecewa karena Ding Siang memiliki seorang pria. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa tubuhnya masih sebersih es dan biok, dan bahwa prianya masih impoten, para pria itu tidak dapat menahan kegembiraan lagi. Mereka bersemangat dan imajinasi mereka tak terbatas. Ding Siang, kau, Chen Jiu menatap Ding Siang. Merasakan tatapan meremehkan dari banyak murid, dia merasa sangat sedih. Jika aku punya masalah, apakah aku bisa menembus titik aku pun turtian luosen milikmu? Chen Jiu, jangan bicara lagi. Kita hanya perlu saling mencintai. Kenapa kamu begitu peduli? Ding Siang melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak ingin Chen Jiu mengatakan apa-apa lagi. Iya, Chen Jiu mengangguk. Pada akhirnya, dia tidak membantah apapun. Jika mereka ingin salah paham, biarlah. Selama dia memiliki Ding Siang, mengapa dia perlu peduli dengan begitu banyak orang? Ini, tidak heran mereka bisa membangun jembatan cinta Makpai. Cinta mereka begitu murni. Kempat pri itu tiba-tiba mengerti dan tidak bisa tidak mengagumi mereka. Mereka tahu bahwa Chen Jiu punya masalah, tetapi mereka masih berani bersamanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh bersikap seberani itu. Lagi pula, sebagai wanita, siapa yang mau mencari pria untuk hidup sebagai janda? Baiklah, kalau tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu. Ding Siang tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia menarik Chen Jiu dan hendak pergi. Ding Siang, kami akan pergi bersamamu. Untuk mencegah kecelakaan, keempat pri dengan baik hati mengantar Ding Siang dan Chen Jiu kembali ke pavilion Ding Siang. Keributan itu sudah berakhir. Meskipun Chen Jiu mengalahkan dan mempermalukan Zhaosa dengan cara yang mendominasi dan mendapatkan reputasi yang tak terbatas, pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa dia tidak berdaya. Seorang pria yang tidak memiliki kemampuan itu, terlepas apakah dia pria atau wanita, akan dibenci oleh semua orang. Tentu saja, ini tidak berarti tidak ada manfaatnya. Pertama-tama, 10 Tuan Muda Agung telah melampiaskan kebencian mereka dan tidak lagi terburu-buru untuk berurusan dengan Chen Jiu. Hal yang sama juga berlaku untuk Zhaosa. Awalnya, dia membenci Chen Jiu sampai mati, tetapi ketika dia mengetahui kondisi Chen Jiu, dia tertawa terbahak-bahak dan tidak lagi terburu-buru untuk membalas dendam pada Chen Jiu. Kebencian mereka terhadap Chen Jiu langsung berubah menjadi ejekan yang tak ada habisnya. Semua orang menertawakan dan mengumpatnya, dan itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Setelah melampiaskan rasa iri, cemburu, dan benci, semakin sedikit orang yang ingin mencari kesalahannya. Lagi pula, tidak ada yang mau berdebat dengan seorang pengecut. Di pavilion Ding Siang, Chen Jiu baru saja kembali. Dia langsung menolak para wanita dan memasuki ruang kesengsaraan sendirian untuk berkultivasi. Meskipun ia telah memperoleh origin water Yuan Qi, ia belum berhasil karena basis kultivasinya sendiri belum meningkat. Ia masih seorang Saint ketiga. Hanya dengan berhasil mencapainya ia akan menarik Heavenly Tribulation yang sesuai. Pada tahap Saint keempat, kesadaran seseorang melampaui dan dapat mengendalikan semua hal. Chen Jiu tidak asing dengan hal ini. Sebenarnya, dia telah mencapai tahap Saint keempat. Alasan dia belum berhasil adalah karena dia telah menunggu waktu yang tepat. Chen Jiu tidak langsung menerobos. Pertama, dia mengeluarkan batu ilahi dan menggunakan energi di dalamnya untuk membersihkan ginjal ilahinya, mengumpulkan lebih banyak kekuatan asal, dan menghasilkan lebih banyak urat naga. Gemuruh. Dalam sekejap, pilar langit suci muncul di belakang Chen Jiu. Pilar itu menelan batu ilahi dan yin dan yang saling terkait. Saat kekacauan primal menyembur keluar, Yuan Qi air asal yang tak berujung diproduksi dan dituangkan ke dalam ginjal Chen Jiu. Setelah ginjalnya dibersihkan oleh air asal, ribuan urat naga terbentuk darinya. Saat urat-urat itu memanjang, urat-urat itu menembus anggota tubuh dan tulang-tulangnya. 787 Air asal mengalir deras dan memurnikan ginjal ilahi Chen Jiu, menyebabkannya menjadi lebih jernih dan lebih sempurna. Ginjal itu tampaknya telah melampaui dunia fana, dan urat naga yang dapat dilihat dengan lebih jelas tumbuh dengan cepat. 100, 200, 300, 1000, dan itu tidak berhenti di situ. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan kehampaan, membuat sihir Tau menjadi kacau. Urat-urat naga itu seperti penguasa tertinggi langit dan bumi, sangat menakutkan. 3000 urat. Kali ini, pertumbuhannya baru berhenti ketika mencapai 3000 urat. Termasuk urat Chen Jiu sebelumnya, kini ia memiliki 6.800 urat. Boom, boom. Di ruang internal ginjal ilahi, air asal caotik telah mencapai level 20 juta meter kubik. Kekuatan tempurnya telah melonjak ke tahap ketiga alam Dewa Perang. Dengan demikian, tingkat energi esensi Chen Jiu telah mencapai tahap ketiga alam air. Namun, ini baru permulaan. Chen Jiu sudah memiliki lem elemen emas besar dan lem elemen kayu surgawi, yang bahkan lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, air asal juga akan cepat berubah menjadi lem dan menjadi lebih kuat. Klang, tiba-tiba, Chen Jiu membuka matanya. Ginjal ilahinya terpantul di matanya. Ginjal itu juga sangat kuat. Seratus kali lipat daya ledaknya. Terlebih lagi, karena jumlah uratku yang banyak, daya ledak ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lama bahkan jika aku tidak mencapai tahap kelima alam Dewa Perang. Mungkin aku sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tahap kelima alam Dewa Perang. Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan rasa percaya diri. Itu sudah waktunya. Biarkan aku meningkatkan level kultifasiku terlebih dahulu. Hanya dengan mengatasi kesengsaraan surgawi aku bisa menjadi lebih kuat. Teriak Chen Jiu. Dewa menguasai langit dan bumi. Aku adalah penguasa benua darah naga. Boom. Tanpa disadari, kekuatan iman yang murni dan melonjak meledak dalam jiwa ilahinya. Ini adalah kekuatan yang diperoleh Chen Jiu dari iman banyak orang setelah ia menaklukkan benua itu. Dulu, saat ia belum mencapai tahap keempat sein realem, semua keyakinan ini telah terkumpul dan tanpa terasa menambah keberuntungannya. Itu telah memungkinkannya untuk hidup hingga seratus tahun. Salam untuk Kaisar. Kaisar darah naga tak terkalahkan. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Dalam keyakinan yang tak berwujud, seolah-olah banyak orang berlutut dan berteriak. Di bawah berkah kekuatan murni ini, jiwa ilah Chen Jiu yang sangat besar mulai melampaui dan menyublim. Dia benar-benar menjadi penguasa yang berdiri di atas langit dan bumi dan melampaui semua makhluk hidup. Jiwa Chen Jiu, mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota, bagaikan kaisar abadi yang telah disembak selama beberapa generasi. Ledakan. Gemuruh. Sein tingkat keempat berfokus pada pengembangan jiwa, dan kondisi jiwa Chen Jiu saat ini telah mencapai sein tingkat keempat, alam Lingyu. Kesengsaraan surgawi yang sesuai akhirnya menimpanya. Huff, beraninya kau. Teriak Chen Jiu ke langit. Teriakannya membuat awan bergetar dan hampir runtuh. Inilah sang kaisar, seorang kaisar sejati. Teriakannya cukup untuk mengintimidasi semua makhluk hidup. Pikirannya yang kuat mengendalikan segalanya. Jika bukan karena fakta bahwa kesengsaraan surgawi tidak memiliki keinginan, ia akan langsung berlutut di hadapan Chen Jiu. Boom. Kesengsaraan surgawi menyerang seperti naga atau sungai. Namun, Chen Jiu berada di tengahnya dan tidak bergerak sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesengsaraan surgawi. Petir surgawi, petir surgawi perubahan ekstrim. Sampai ke alam dewa perang, lem elemen logam besar, lem elemen kayu surgawi, dan lem elemen air sumber. Kesengsaraan surgawi yang kuat dan spesifik ini membersihkan Chen Jiu, menyebabkan tubuh ilahinya menjadi lebih halus dan jernih. Lem elemental sauce water yang luar biasa. Cocok untuk saya. Saat Chen Jiu dibersihkan oleh lem elemen air sumber, dia dengan berani membuka ginjalnya dan membiarkan kesengsaraan surgawi memasuki tubuhnya. Gemuruh, ini adalah pukulan yang luar biasa. Bahkan seseorang sekuat Chen Jiu pun merasa lemah. Dia batuk darah dan hampir jatuh. Lem elemen air sumber diproduksi oleh langit dan bumi. Itu adalah jenis energi yang sangat ganas. Begitu memasuki tubuh, itu setara dengan memasukkan bom cair ke dalam tubuh. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala seseorang geli. Chen Jiu benar-benar berani melakukan ini. Dia gila. Boom, lem elemen air sumber meledak di ginjal dewa Chen Jiu, menyebabkan airnya melonjak hebat. Seluruh ginjal dewanya membengkak seperti bola karet dan hampir meledak. Untungnya, 20 juta meter kubik air sumber tidak bisa dianggap enteng. 6.800 urat naga juga bukan untuk pamer. Di bawah perlindungan mereka, Chen Jiu akhirnya berhasil bertahan. Kesengsaraan surgawi akhirnya benar-benar lenyap. Yang membuat Chen Jiu senang adalah saat ia menerima esensi surgawi untuk pemulihan, jejak lem elemen air sumber mulai tumbuh di ginjal ilahinya. Hal ini membuatnya sangat gembira. Dengan sedikit jejak, itu setara dengan sebuah benih. Jika dia ingin menggunakannya di masa mendatang, itu akan menjadi hal yang mudah. Setelah kesengsaraan surgawi dan menyerap esensi surgawi, Chen Jiu tanpa sadar menundukkan kepalanya dan hampir menjadi gila lagi. Ya Tuhan, apakah harus sebesar ini? Ya, bahkan Chen Jiu sendiri terkejut. Dia telah memperoleh 3.000 urat naga baru, dan semuanya adalah urat yang berasal dari ginjal. Dengan demikian, kekuatan mereka tercermin pada akar ginjal luar Chen Jiu, yang menggembung. Keluar. Melihat organnya yang sangat besar, Chen Jiu tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Ding Siang. Jika aku terus tumbuh seperti ini, bagaimana tubuh ramping Ding Siang dapat bertahan? Aku lebih baik cepat-cepat menyempurnakan diriku. Ini terlalu menakutkan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia buru-buru menyempurnakan dirinya. Di pavilion Ding Siang, keempat peri yang mengantar Chen Jiu ke sini tidak langsung berbalik dan pergi. Sebaliknya, mereka mulai mengobrol saat Chen Jiu sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Empat kakak perempuan, terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Lailak adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ah, saudari, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Berkat kemampuan Chen Jiu sendiri, kita dapat menghindari krisis hari ini. Sebenarnya, kita tidak melakukan banyak hal. Zhao Yan dan yang lainnya tidak berani mengklaim pujian. Selain menghalangi sepuluh tuan muda agung, mereka benar-benar tidak melakukan apapun. Baiklah, tidak peduli apa, terima kasih telah melindungi kami. Ding Siang masih tampak bersyukur. Baiklah, Lailak, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Chen Jiu adalah seorang yang berbakat. Kita akan melindunginya dan melatihnya bersama-sama. Di masa depan, dia akan menjadi dewa kuda yang paling kuat di Tanah Suci. Bukankah itu bagus? Zhao Yan berkata lagi. Sebenarnya, aku tidak peduli apakah dia menjadi dewa kuda atau tidak. Selama aku bisa hidup damai bersamanya, aku akan merasa puas. Ding Siang menggelengkan kepalanya dan putus asa. Ding Siang, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak ingin Chen Jiu memiliki prestasi yang lebih besar? Kian Yuer bingung. Tentu saja aku berharap begitu, tapi aku tidak ingin memberinya terlalu banyak tekanan. Ding Siang ragu sejenak, tetapi tetap berkata. 788 Ini, tiba-tiba, wajah Ding Siang memerah lagi. Ketika dia menyebutkan tentang urusan Chen Jiu, dia merasa lemah. Saudari Ding Siang, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Apakah Chen Jiu benar-benar sekarat? Keempat gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ding Siang. Mereka ingin memastikan kecurigaan mereka. Tadi di luar, apakah kamu berbohong kepada kami? Kamu tidak ingin Chen Jiu dibenci oleh mereka, kan? Sebenarnya dia baik-baik saja, kan? Tidak, Chen Jiu benar-benar tidak bisa berhubungan seks. Adapun si pembuat onar, Ding Siang masih dengan tegas mengatakan kebohongan besar. Menghadapi keempat saudari itu, dia benar-benar sedikit cemburu. Dan selama dia mengatakan ini, itu pasti akan menghilangkan pikiran mereka yang lain tentang Chen Jiu. Jadi mengapa tidak? Dia bisa menjaga Chen Jiu untuk dirinya sendiri, menikmatinya sendiri, dan jatuh cinta padanya. Bukankah itu hebat? Ding Siang, apakah kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami? Keempat gadis itu masih ragu-ragu. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kalau tidak percaya, silakan uji sendiri. Ding Siang menegur. Dia tampak tidak takut, yang membuat keempat gadis itu percaya padanya untuk sementara. Baiklah, jangan marah. Kami percaya padamu, oke. Kian Yuer menganggup dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tapi Ding Siang, apakah kau akan terus bersama pria seperti itu seumur hidupmu? Saudari Yuer, menurutmu aku ini orang macam apa, Ding Siang? Apakah aku seorang jalang yang tidak bisa berhubungan seks tanpa seorang pria? Ding Siang memutar matanya dan sangat tidak senang. Hei, bukan itu maksudku. Maksudku, jika pria itu tidak berhubungan seks, kalian berdua akan sangat kekurangan kebahagiaan. Kian Yuer menjelaskan dengan cepat. Kebahagiaan apa, Saudari Yuer? Apakah kamu tahu? Ding Siang bertanya balik. Kian Yuer tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Ding Siang, apakah kamu benar-benar telah mengambil keputusan? Zhao Yan tidak sejujur Kian Yuer, tetapi ketika dia melihat Ding Siang, dia juga sedikit khawatir dan berkata, sejak zaman dahulu, pernikahan tanpa seks ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Memang tidak pantas bagimu untuk seperti ini dalam waktu lama. Kaka, aku tidak perlu membiarkan seorang pria memanfaatkan tubuhku yang murni, kan? Ding Siang berkata dengan marah sambil menunjukkan ekspresi malu dan kesal. Kau terlalu ikut campur, iya. Anda bahkan ingin ikut campur dalam urusan pasangan yang sudah menikah. Kaka, jangan marah. Kami hanya punya niat baik. Tapi jujur saja, sekarang setelah kamu punya pacar, apa kamu tidak punya pikiran lain tentang dia? Fang Rou bertanya dengan nada yang lebih samar. Pikiran apa, saudari Rou, bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Pertanyaan Ding Siang membuat Fang Rou merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ding Siang, apakah kamu benar-benar tidak melakukan apapun saat tidur di malam hari? Mengmeng menatap Ding Siang dengan polos dan penuh minat. Itu tidak cocok untuk anak-anak. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan dengan jelas kepada Anda, bukan? Kau benar-benar ingin mencari seorang pria. Kau hanya perlu berteriak dan aku tidak tahu berapa banyak pria yang akan mendatangimu. Ding Siang berkata dengan marah, menyalahkan mereka karena terlalu usil. Kaka, satu-satunya lelaki baik telah kau ambil. Di mana kita bisa menemukan yang lain? Qian Yuer mengeluh. Apa? Hanya dia yang baik. Qian Yuer, jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Oke. Trik Ding Siang benar-benar kejam, dan Qian Yuer langsung ketakutan. Aku tidak berani mengambilnya. Kau memiliki jembatan magpai cinta. Bagaimana aku bisa memasukinya? Qian Yuer menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, Hari itu ketika aku mendengar Chen Jiu memarahi sepuluh anak teratas, aku benar-benar meragukan apakah ada pria baik di dunia ini. Hei, kau mendengarnya. Qian Yuer menginginkan pria yang baik. Jika kau mendengarnya, cepatlah datang. Teriakan Ding Siang membuat Qian Yuer merasa malu. Oh, saudari Ding Siang, jangan membuatku merasa malu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Qian Yuer sangat malu sehingga dia segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Kakak, kami juga pergi dulu. Kalau ada apa-apa nanti, hubungi saja kami. Sambil berbicara, pri-peri lainnya juga meninggalkan pavilion Ding Siang. Fiuh, menghela nafas lega, Lailak tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, mereka akhirnya pergi. Sungguh tidak mudah menyingkirkan kalian semua. Jika Chen Jiu keluar sebentar lagi dan mereka melihat kekuatannya, siapa tahu apa yang dipikirkan rubah-rubah genit ini. Begitulah wanita. Begitu dia jatuh cinta pada seorang pria dan melihat wanita cantik, dia akan berubah menjadi roh-rubah yang genit. Ding Siang duduk di kursi dan menarik nafas beberapa kali. Tiba-tiba, terdengar suara. Chen Jiu menjulurkan kepalanya keluar jendela secara diam-diam dan bertanya dengan suara rendah, Ding Siang, apakah mereka semua sudah pergi? Baru saja pergi. Chen Jiu, masuklah dan katakan apa yang ingin kau katakan. Mengapa kau begitu licik? Ding Siang bingung dan memarahinya. Oh, mereka sudah pergi. Baguslah mereka sudah pergi. Chen Jiu menghela nafas lega. Dengan lompatan ringan, dia langsung mendatangi Ding Siang dan berkata, Sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Eh, apa, Chen Jiu? Apa yang kamu bicarakan? Ini baru setengah hari. Masih jauh dari gelap. Ding Siang memutar matanya dan sangat bingung. Ding Siang, lihatlah. Bukankah ini cukup gelap? Chen Jiu menegakkan punggungnya tanpa daya dan sedikit menunjukkan kekuatannya. Baiklah, apa ini? Mengapa tampaknya ia menjadi semakin besar? Ding Siang sangat terkejut hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia buru-buru melangkah maju dan membiarkan Chen Jiu keluar. Ketika dia melihatnya dengan saksama, kakinya yang ramping menyerah dan dia sangat takut hingga hampir terduduk di tanah. Ding Siang, kamu baik-baik saja. Chen Jiu buru-buru memeluknya dan berkata dengan lembut, Jangan takut. Ini tidak terlalu besar. Aku sudah lama menyempurnakannya. Kamu pasti bisa menahannya. Tidak terlalu besar. Chen Jiu, cobalah. Cukup untuk menusuk perutku. Lailak mengerutu? Orang aneh macam apa kamu? Kenapa tempat ini jadi semakin gila? Ding Siang, aku sangat tidak nyaman di sini. Hentikan gosip-gosip itu. Ayo kita mulai. Oke. Chen Jiu tidak sabar. Dia langsung meletakkan tangannya di dada perawan suci. Ding Siang tinggi dan cantik. Kulitnya sangat halus. Bahkan jika orang lain melihatnya, mereka akan merasa itu adalah berkah yang luar biasa. Dia tidak mungkin seperti Chen Jiu, yang memainkan payudaranya dengan bebas di tangannya. Eh, Chen Jiu, jangan lakukan ini. Ini masih pagi. Tidak baik bagi orang lain untuk melihatnya. Kata Ding Siang genit. Untuk sesaat, dia sangat menikmatinya. Tidak apa-apa. Tidak akan ada yang datang. Sentuh aku di sini. Aku benar-benar membutuhkannya. Chen Jiu menggenggam tangan kecil Ding Siang dan meletakkannya di dadanya yang kuat. Untuk sesaat, Ding Siang merasa lemah dan tidak bisa melawan. 789 Aula Kian Kun milik lembaga ilahi Kian Kun bagaikan negeri yang luas. Istana-istana abadi dan tempat tinggal abadi mengjulang dari tanah satu demi satu. Istana-istana itu megah dan megah, kuno dan kuno. Aula San Pao. Di salah satu aula besar, Tian Tai dan King Yue sedang menunggu sesuatu. Wajah mereka sangat muram. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua yang sangat dihormati dengan sikap bak seorang abadi berjalan mendekat dan menerima salam hormat dari mereka berdua. Kian San Pao adalah salah satu instruktur berkuda di akademi tersebut. Ia juga memiliki bakat luar biasa dan sangat disegani oleh para siswa. Tian Tai, King Yue, mengapa kalian tiba-tiba datang ke tempatku? Kian San Pao bertanya dengan ekspresi lembut. Guru, apakah anda pernah mendengar tentang kompetisi berkuda? Tian Tai berkata dengan cepat. Benar, sepertinya dewa kuda bernama Chen Jiu muncul. Bahkan Zugema bukan tandingannya. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Kian San Pao berkata dengan gembira, saya mendengar bahwa Direktur Ma telah merekomendasikannya untuk menjadi instruktur. Saya harus berinteraksi dengannya di masa mendatang. Guru, Chen Jiu dan aku adalah musuh Bebu Yutan. Jika dia benar-benar menjadi instruktur, dia pasti akan melakukan sesuatu padaku. Ekspresi Tian Tai langsung berubah muram. Ia berlutut dan memohon, Guru, tolong bantu aku menyingkirkannya. Apa, Tian Tai, kamu main-main? Sebagai instruktur akademi, bagaimana mungkin aku bisa membunuh seseorang? Terlebih lagi, Chen Jiu itu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Bukankah sangat disayangkan jika membunuhnya seperti ini? Kian San Pao segera membujuk. Guru, saya baru saja menerima kabar bahwa Chen Jiu dan Periding Siang sudah berhubungan. Terlebih lagi, mereka bersekongkol melawan Tuan Muda yang berpikiran sederhana zaosa dan membuatnya minum tiga liter air kencing kuda di tempat. Sangat memalukan, Tian Tai langsung berteriak, bakat anak ini sangat tinggi. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi balai Kian Kun kita. Guru, aku dibesarkan olehmu dan aku menganggapmu sebagai ayahku sendiri. Apakah kamu sanggup melihatku dipermalukan oleh Chen Jiu itu? Menghina saya. Berani sekali dia. Apa menurutmu aku punya nyali untuk melakukan itu? Wajah Tua Kian San Pao langsung dipenuhi amarah. Guru, dia tidak berani melakukannya sekarang, tetapi dia pasti akan melakukannya di masa depan. Aku tahu anak ini, dia terlalu gila. Tian Tai terus memohon, kita sudah menjadi musuh Bebu Yutan. Tolong, Guru, bantu aku kali ini. Ini, Tian Tai, meskipun aku menganggapmu sebagai darah dagingku sendiri, sebagai Guru, jika aku melakukan tindakan seperti ini, bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di masa depan? Kian San Pao juga memiliki ekspresi gelisah. Guru, kami sudah merencanakannya. Anda tidak perlu melakukan apapun. Kami bisa mengurusnya sendiri, kata King Yue. Dia menatap Kian San Pao dengan wajah penuh percaya diri. Oh, King Yue, apakah kamu punya solusi? Kian San Pao langsung terkesan dengan kecantikan King Yue. Ya, Guru, kami sudah memasang perangkap. Yang kami butuhkan hanyalah bantuanmu. Begitu dia jatuh ke dalam perangkap, kami akan bisa mengurusnya. King Yue menjelaskan sekali lagi. Jika memang begitu, bukan berarti aku tidak bisa membantumu. Namun, jika aku melakukan itu, aku harus mengambil risiko besar. Jika kegagal, bukankah aku yang akan meledak? Apakah aku akan ketahuan? Kian San Pao masih ragu-ragu. Guru, rencana kita sangat jitu. Tidak akan ada kesalahan. Selain itu, kami tidak akan meminjam bantuanmu dengan cuma-cuma. Begitu kami membunuh anak ini dan mendapatkan buku panduan rahasia berkudanya, kami akan menjadi orang pertama yang memberikannya kepadamu. Kata King Yue, tanpa sengaja dia menatap Kian San Pao dengan pandangan genit. Baiklah, karena kamu sudah merencanakannya, aku akan membantumu. Aku akan membiarkanmu menyingkirkan anak ini untuk mencegah masalah di masa depan. Kian San Pao setuju tanpa ragu. Terima kasih, guru. Begitu kami membunuh anak ini dan mendapatkan buku petunjuk rahasianya, kami pasti akan memberikannya kepadamu. Tiantai mengucapkan terima kasih kepada Kian San Pao dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Baiklah, Tiantai. Latar belakangmu aneh, dan kemungkinan besar kau adalah kerabat dekat legion dewa. Di masa depan, jangan buang waktumu untuk merencanakan dan berkomplot. Kau harus fokus pada kultifasimu dan mencoba membangkitkan garis keturunanmu sesegera mungkin. Begitu keberhasil, siapa yang mungkin bisa bersaing denganmu di Aula Kosmos? Kian San Pao menasihati Tiantai. Aku punya batu dewa keberuntungan di sini. Ambillah dan lihat apakah itu akan membantumu. Ah, terima kasih, guru. Tiantai menerimanya dengan rasa terima kasih dan berkata, Guru, Anda harus beristirahat. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ketika saatnya tiba, kami akan bertindak sesuai rencana. Tiantai, kamu harus kembali dan berkultifasi. Aku akan membahas rencana itu dengan guru dan belajar sedikit ilmu berkuda. King Yue memilih untuk tetap tinggal. Uh, baiklah. Tiantai ragu sejenak, lalu mengangguk tanpa ragu. Mengambil batu dewa itu, dia pergi dengan gembira. Yue, R, guru sangat membantumu. Bagaimana caramu berterima kasih padanya? Begitu Tiantai pergi, ekspresi Kian San Pao berubah aneh. Karena guru membantu kita, tentu saja aku harus membantu guru. Kata Blumun, sosoknya anggun dan anggun. Lalu dia berbalik dan berjalan ke arah Kian San Pao. Cih, Nana menggelengkan kepalanya. King Yue memiliki aura feminin dan kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah kecantikan yang langka, dan siapapun yang melihatnya akan ingin membelainya. Menghiburnya. King Yue saat ini sedang menunggangi kakinya yang panjang dan ramping. Kakinya tersangkut. Ketika dia tiba di depan Kian San Pao, dia langsung berlutut di depannya dengan sikap yang sangat patuh. Tangannya yang keriput membelai rambut King Yue yang indah sambil memuji. King Yue, kamu murid yang baik. Aku paling menyukaimu dalam hidupku. Guru, King Yue juga menyukaimu. King Yue berkata, dia menggerakkan tangannya dengan lembut dan mengambil benda milik Kian San Pao. Dia meraihnya dan mulai memainkannya. Eh, King Yue, kemarilah dan nikmati angin sepoi-sepoi. Kian San Pao tak kuasa menahan diri untuk menegakkan punggungnya. Kian San Pao berdiri dan bertanya dengan tidak sabar. Ya, King Yue menganggup dan dengan patuh memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya penuh kelembutan. Tian Tai sangat gembira menerima batu dewa keberuntungan itu. Batu itu berbentuk persegi dan berkilau. Batu itu seperti permata purba yang tertinggal sejak awal dunia. Batu itu kuno dan telah diwariskan sejak dahulu kala. Dengan batu dewa keberuntungan di tangannya, Tian Tai segera kembali ke Aola kecil. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pertama-tama pergi ke ruang bawah tanah Aola. Di ruang bawah tanah, seorang pemuda tampan sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangannya saling menempel. Sebuah batu dewa diserap olehnya. Air unsur mengalir deras di sekelilingnya. Pemandangan yang luar biasa. Seolah merasakan sesuatu, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, terlihat gambaran ginjal. Dia melepaskan energinya dan mencapai tingkat ketiga alam dewa perang. 790. Xiao Tian, bakatmu sangat tinggi. Kau mencapai level ketiga alam dewa perang hanya dalam beberapa tahun. Siapa di dunia ini yang akan mampu bersaing denganmu di masa depan? Tian Tai sangat senang ketika melihat putranya. Ayah, kapan aku bisa kembali? Aku ingin membunuh Chen Jiu. Tian Zi berkata dengan kejam. Dia tidak sabar untuk berkata, Aku ingin bermain. Aku tak sabar untuk bermain dengan wanitanya. Ini, sekarang bukan saatnya. Jangan khawatir. Tian Tai ragu-ragu dan tidak memberitahu Tian Zi kebenarannya. Jika tidak, jika dia memberitahu Tian Zi tentang kejayaan Chen Jiu saat ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Tian Zi. Ayah, sejak aku datang ke Tanah Suci, aku tidak pernah pergi. Aku berlatih keras, menunggu hari ini. Mungkinkah kondisi kultifasiku saat ini tidak cukup untuk membunuh Chen Jiu? Tian Zi berteriak tidak puas. Xiao Tian, jangan khawatir. Kamu bisa kembali setelah resmi menjadi murid akademi dan memiliki beberapa prestasi. Bukankah itu lebih baik? Tian Tai menasihati. King E telah melakukan banyak hal untuknya selama bertahun-tahun. Beberapa tahun lagi tidak akan memengaruhimu saat kau kembali. Tidakkah kau berpikir begitu? Pada saat itu, begitu kau tiba, semua wanita itu akan menerkamu. Tapi ayah, aku benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin dia mati. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Putra langit mengumpat dengan kejam. Ketika aku memikirkan na Feng milik KKE, aku merasa ingin menangis. Kaka Feng Jiao, hatiku sakit saat membayangkan Chen Jiu menekannya. Xiao Tian, dengarkan aku. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak peduli dengan hal-hal sepele. Saat kau menjadi murid, kau bisa bermain dengan lebih banyak dewi. Bukankah itu lebih baik? Tian Tai menasihati lagi. Ayah, di mana ibuku? Aku ingin meminta pendapatnya. Tian Xi tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Berharap mendapat dukungan dari ibunya. Ibumu, dia sedang belajar menunggang kuda dari guruku. Aku khawatir dia tidak akan sempat datang. Ini batu takdir ilahi. Itu diberikan kepadaku oleh guruku. Aku akan memberikannya kepadamu. Tian Tai dengan penuh kasih memberikan batu takdir ilahi yang diperolehnya dengan susah payah kepada Tian Xi. Batu keberuntungan ilahi? Aku khawatir aku tidak akan mampu menyerap energinya, kan? Tian Xi mengambilnya dan bertanya dengan khawatir. Meskipun energinya sedikit lebih kuat, bukan tidak mungkin untuk menyerapnya. Kamu dapat menyempurnakannya secara perlahan. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Saran Tian Tai. Baiklah, kalau begitu aku akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Kata Tian Xi sambil kembali mendalami kultifasinya. Melihat Tian Xi fokus pada kultifasinya, Tian Tai pun mengangguk lega dan mendesah dalam hati. Xiao Tian, tumbuhlah dengan baik. Kami akan menjaga Chen Jiu untukmu. Mulai sekarang, jalanmu akan terus cemerlang, dan tak seorang pun dapat menghentikanmu. Tian Tai pergi. Energi batu dewa penciptaan terlalu kuat, dan Tian Xi sedang terburu-buru untuk berhasil. Dia telah menyerap terlalu banyak energi penciptaan ke dalam tubuhnya, yang membuatnya muntah darah. Guntur bergemuruh. Di dalam tubuh Tian Xi, energi penciptaan mendatangkan malapetaka, menghancurkan tujuh meridian dan delapan meridiannya. Bahkan tulang-tulangnya pun terpelintir menjadi berkeping-keping. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mudah bagiku untuk berkultifasi ke tingkat ketiga dewa perang. Chen Jiu, aku belum membunuhmu. Aku tidak bisa mati. Tian Xi meraung, tetapi itu sia-sia. Peng-peng, paru-paru dewa, hati dewa, dan ginjal dewa meledak satu demi satu. Tian Xi hampir hancur karena kultifasinya yang tidak tepat. Namun, cahaya pedang muncul dan mengubah segalanya. Buk, buk. Cahaya pedang itu tampaknya memiliki jiwa. Cahaya itu tampaknya memiliki detak jantung saat menyerap energi ciptaan yang tak terbatas, memastikan kehidupan putra surga. Apa? Pedang Tian Xi dapat menyerap energi penciptaan? Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Tian Xi membelalakan matanya karena tidak percaya. Dentang, dia sekali lagi mengeluarkan pedang Tian Xi, Tian Xi mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa pedang itu sangat berbeda dari tiga tahun lalu. Di masa lalu, meskipun itu adalah senjata suci kelas atas, itu tidak memiliki sedikitpun keilahian. Namun, pedang Tian Xi di depannya telah dipelihara oleh Tian Xi selama beberapa tahun. Tidak hanya itu, tetapi tubuh pedangnya juga memiliki keilahian yang hanya dimiliki oleh senjata suci. Keilahian, ini adalah kualitas mulia yang melampaui para orang suci. Itu adalah tingkat energi yang lebih tinggi yang lahir dari perpaduan Yin dan yang sekali lagi. Tidak, meskipun pedang itu memiliki keilahian, pedang itu seharusnya tidak dapat menyerap energi penciptaan. Pedang Tian Xi ini masih mengandung rahasia besar. Jika aku membukanya, maka itu pasti akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan. Wajah Tian Xi penuh dengan keterkejutan. Chen Ji, tunggu saja. Aku akan segera bisa membunuhmu. Sisel, dia membuka batu dewa penciptaan dan menyuntikkan semua energinya ke pedang Tian Xi. Pedang Tian Xi langsung mengalirkan cahaya abadi, tampak lebih luar biasa. Akulah satu-satunya di alam semesta, penguasa alam semesta. Perlahan-lahan, bayangan muncul dari pedang Tian Xi. Itu bukan lagi bayangan kaisar langit dan bumi, tetapi dewa yang bahkan lebih mulia. Begitu dewa ini muncul, dia menatap tajam ke arah Tian Xi. Tatapannya menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, menyebabkan hati Tian Xi bergetar ketakutan. Bang, sang dewa melangkah maju dan berjalan ke arah Tian Xi. Karena terkejut, ia pun bergabung dengannya. Ah, dalam sekejap, Tian Xi menjadi gila. Aura di sekelilingnya sangat kuat dan meluas dengan cepat. Bengkak, itu semacam lengket. Koloid cair benar-benar membungkusnya. Dibungkus. Haha, Chen Ji, aku tidak menyangka pedang Tian Xi adalah pecahan pedang langit dan bumi milik dewa langit dan bumi. Memperolehnya akan membuka jalan terang menuju dewa langit dan bumi. Tunggu saja, aku akan segera membuatmu merangkak di bawah kakiku dan memohon belas kasihan. Tian Xi tertawa terbahak-bahak di dalam koloid. Tepat saat Tian Xi maju dengan cepat, ibunya, King Yue, merangkak di depan Qian San Pao, menghisap tabung penuh kerutan dan menyanjungnya. Adegan ini mengejutkan, King Yue secantik bunga dan tampak seperti berusia akhir dua puluhan. Dia secantik wanita muda. Namun, Qian San Pao sudah tua. Meskipun dia memiliki temperamen yang luar biasa, wajahnya penuh kerutan dan dia sangat tua. Kontak intim mereka cukup untuk membuat orang marah. Tidak tahu malu, tidak sopan, tidak layak menjadi guru. Ah, King Yue, tiba-tiba, wajah Qian San Pao memerah. Tubuhnya bergetar dan dia merasa lega sepenuhnya. Dia melepaskannya. Guru, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jika aku tinggal terlalu lama, Tian Tai akan mencurigaiku. King Yue dengan lembut menghiburnya. Tidak, aku ingin menidurimu. Merangkaklah. Wajah tua Qian San Pao penuh dengan kejahatan. Dengan satu gerakan, dia mendorong King Yue ke depannya dan mengangkat rok panjangnya, bersiap untuk menungganginya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.